Bersarijian Bia Cukai masih melakukan investigasi terkait dugaan penyelundupan barang impor komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat baru Garuda Airbus 330-900neo. Menteri BUMN Erick Thohira akan mencopot direksi Garuda jika terbukti melakukan penyelundupan dalam kasus ini. Pesawat baru Garuda Airbus 330-900neo tiba di anggar GMF tanggal 17 November 2019 lalu. Dalam penerbangan perdana dari Perancis ini pesawat Garuda membawa 10 awak dan mengangkut 22 penumpang diantaranya dirut Garuda, Igusti Ngurah, Askara Deni Putra dan jumlah direksi lainnya. Pertugas DJ Bia Cukai yang melakukan pengecekan menemukan komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diangkut dalam lambung pesawat Garuda. Barang mewah bernilai ratusan juta rupiah ini diduga diwawah oleh Oknum Karyawan PT Garuda Indonesia sendiri. Barang itu sudah dilakukan self-declate, barang itu sudah diperiksa oleh Bia Cukai. Dan saat ini menunggu tentang aturan yang harus diperlakukan terhadap barang-barang itu. Kita patuh atas aturan kepabianan ini. Dalam rilis yang disampaikan di Gen Bia Cukai, dalam pesawat Garuda Airbus 330-900neo ditemukan berbagai koper penumpang dan 18 boks warna coklat. Dari 18 boks yang ditemukan, terbalik 15 koli bersih komponen motor Harley Davidson atas nama penumpang SAW. Sementara tiga koli lainnya adalah dua unit sepeda Brompton jenis baru atas nama penumpang LS. Di Gen Bia Cukai masih melakukan investigasi terkait dokumen penyelupan barang impor komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir akan mencopor direksi Garuda jika terbukti melakukan penyelupan dalam kasus ini. Dari Tangerang, Banten dan Jakarta, Jemliputan E-News melaporkan.